Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi jalan-jalan, tapi deket-deket aja. Kemana? Ke Pulau Dua. Kayak apa Pulau Dua? Yuk kita lihat. Sebenarnya dulu sudah lama banget Bang Emet pernah ke restoran yang satu ini. Jauh sebelum pandemi, malah jauh sebelum Bang Emet alih profesi. Ya, dulu, zaman jadi wartawan, Bang Emet sering jalan-jalan ke tempat-tempat yang rupawan. Baik di negara sendiri, ataupun di negara kawan. Nah, salah satu tempat menarik yang pernah Bang Emet sambangi adalah Pulau Dua Restoran di Bilangan Senayan. Kenapa Bang Emet bilang menarik? Kalau soal restoran dan makanannya, oke lah ya, standar kelas wahid. Tapi yang bikin dia berbeda dengan restoran lainnya, ya karena tempatnya. Tempat ini ibaratnya seperti tempat persembunyian yang nyaman dari hiruk pikuknya ibu kota. Uniknya, posisinya sendiri justru di tengah-tengah ibu kota negeri ini. Yang bikin nyaman itu, karena tempatnya yang luas dan asri, serta dengan pemandangan yang menyejukkan. Lihat saja. Kebetulan, beberapa waktu lalu Bang Emet bersama beberapa teman ingin kumpul-kumpul. Tentunya dengan social distancing dan standar protokol kesehatan lho ya. Dan berhubung sebaiknya gak pergi jauh keluar kota dulu, dipilihlah lokasi ini. Tuh kan, asri, adem. Tuh kan, asri, adem. Kata petugas penjaga masjid, kalau malam, lebih banyak lagi yang mancing di pinggir pagar sana. Bahkan sampai menjelang pagi. Dan danau luas yang dalamnya sekitar 2-3 meter ini pun banyak ikannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.